Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua, teman-teman para membership, dan teman-teman yang baru saja bergabung? Semoga ketika menonton video ini kamu dalam keadaan baik-baik saja dan tetap berenergi positif. Ini bacaan energi untuk 12 zodiac. Ini bacaan kartu tarot, bukan bacaan horoskop, bukan bacaan astrologi. Tetapi energi yang saya tarik adalah energi merkuri retrograde di Virgo yang terjadi kalau menurut Western di 27 September 2021, kalau menurut Vedic di 29 September 2021. Apakah retrogradenya di Virgo atau di Libra menurut Vedic ataukah menurut Western? Saya tarik energinya saja melalui kartu tarot ini. Jadi untuk teman-teman, disini saya ingatkan sekali lagi, tidak bacaan horoskop ataupun astrologi. Oke, perhatikan tanda sun, moon, rising-nya kamu. Tonton ketiga zodiac penting itu yang saya post di channel ini. Merkuri retrograde adalah planet yang memberikan energi komunikasi. Bisa saja terkait dengan seseorang dari masa lalu, atau sesuatu yang harus kamu kaji lagi, atau ketika kamu disini ingin membuat komitmen, maka ada hal-hal yang harus kamu review lebih dulu. Oke, let's move to the deck. Hai Virgo, sun, moon, dan rising. Bagaimana energi merkuri retrograde? Pada tanda sun, Virgo, moon, Virgo, dan ascendant, Virgo. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles. The Empress. Beige of Pentacles. The Sun. Age of Swords. Two of Wands. Nine of Swords. Ace of Cups. Di bottom of the deck disini ada King of Wands. Virgo. Mercury retrograde energy kamu King of Wands ya. Ini terkait tentang diri kamu sendiri. Hal-hal yang kamu ketahui tentang diri kamu yang tidak diketahui oleh orang lain. Identitas kamu, keinginan kamu, cita-cita kamu, harapan kamu, rasa terdalam kamu. Semua akan kamu review di periode merkuri retrograde ini. Ini akan membuat kamu stuck. Berhenti dulu. Menarik diri dan lebih banyak untuk merenung dan merasakan. Apa yang sudah kamu dapati sepanjang perjuangan kamu. Atau apa yang perlu kamu perhatikan lagi dari diri kamu. Apa yang belum kamu capai. Banyak hal disini yang perlu kamu untuk review. Dan itu memungkinkan kamu mengingat hal-hal traumatik di diri kamu. Luka lama mungkin akan kamu rasakan pada periode ini. Mercury retrograde. Ada ten of pentacles ya. Ada rezeki nomplok yang datang ke kamu. Duit dalam jumlah gede ya. Virgo. Dengan de-empress ini ada kaitannya dengan mother figure. Bisa aja ini dikasih oleh ibu kamu. Atau datangnya dari pasangan kamu. Ada sebagian Virgo disini. Untuk yang perempuan hamil. Dijaga kehamilannya ya. Ini energi ibu. Energi kasih sayang. Ketulusan. Kamu akan sangat ingin menunjukkan ketulusan kamu kepada orang yang kamu sayangi. Khususnya kalau disini. Seorang ibu disini akan terlihat pengorbanannya. Dan disini ada facial pentacles. Mungkin kamu menginginkan untuk pendidikan lanjutan. Dan fokus belajar disini ya. Ada desan. Ada kehangatan dengan anak-anak. Kehadiran anak-anak di lingkungan kehidupan kamu. Oke. Anak-anak bawa rejeki dalam kehidupan kamu. Ada juga keinginan disini memiliki anak ya. Ya terkait dengan diri sendiri itu tadi. Age of food ya. Dan two of wands. Kamu ngerasa stagnan di periode Mercury ini. Ya. Nanti setelah Mercury selesai retrograde-nya. Kamu baru seperti mendapatkan harapan. Ya. Mendapatkan jalan disini. Oke. Di periode ini yang kamu rasakan. Age of food, nine of food, dan two of wands. Kamu ngerasa stagnan. Mandek. Nggak bisa berbuat lebih dari apa yang ingin kamu lakukan. Kamu terbelenggu dan merasa terjebak dalam situasi kamu. Ngerasa benar-benar penat ya. Ingin keluar. Ingin relax. Ingin menyembuhkan trauma kamu disini. Ingin mengobati luka terdalam kamu disini. Sebagian disini Virgo sepertinya membutuhkan seseorang yang penuh kasih sayang. Seperti keibuan disini ya. Oke. Kehadiran orang di dalam kehidupan kamu di Mercury. Ya. Karena Mercury juga ada kaitan dengan komunikasi. Kalau kamu disini seorang anak. Kamu akan berkomunikasi dengan ibu kamu. Sesering mungkin. Mungkin kamu juga akan memberikan sesuatu ke ibu kamu disini. Ya. Hadiah dari rezeki kamu. Dan. Ada juga terkait dengan anak ya. Jika kamu disini sudah. Kamu miliki anak. Anak kamu akan menyampaikan kepada kamu. Ada komunikasi dari anak kamu. Mungkin dia butuh biaya pendidikan disini. Memori masa lalu akan muncul disini. Di dalam pikiran-pikiran kamu. Ada yang kamu takuti. Kamu gak bisa tidur malam. Dengan Ace of Cups. Ada yang sedang kamu harapkan disini. Di dalam. Rulung hati kamu. Dan ini adalah masa-masa untuk kamu melepaskan ketakutan-ketakutan dari pikiran kamu. Oke. Kalau kamu disini. Sudah lama tidak berkomunikasi dengan ibu kamu. Mungkin kamu akan berkomunikasi dengan ibu kamu. Atau ibu kamu disini akan menghubungi kamu. Apapun masalah kamu disini. Ya. Ketika kamu disini ngerasa terjebak. Tersudutkan. Virgo yang ngebantu kamu ada Energy The Empress. Atau Page of Pentacles disini. Keluarga juga. Ada seseorang yang sering stalking kamu. Atau kamu stalking seseorang disini. Sering banget. Update banget ya. Oke. Saya lihat Energy Cinta. Virgo pengaruh Mercury ya. Flirty. Oke. Ada. Oh ini dia. Worth waiting for. Dan kemudian. Give your relationship a change. Oke. Jika kamu sudah memiliki pasangan disini. Virgo. Sepertinya kamu harus memberikan pasangan kamu kesempatan. Atau memahami situasi dan kondisi dari pasangan kamu. Harus lebih banyak bersabar. Tapi saya lihat disini dengan kartu flirt. Kamu seakan ingin mencari penyembuhan di luar sana. Ingin mencari sesuatu yang fun di luar. Daripada hubungan kamu dengan pasangan kamu. Karena dalam penantian sungguh sangat membosankan. Ya. Jadi kamu memberikan kesempatan kepada pasangan kamu. Tapi kamu juga dibalik itu. Menghibur diri kamu sendiri. Oke. Saya lihat. Cinta yang datang untuk kamu. Virgo. Past life relationship. Kamu terkait dengan twin flame kah? Atau soulmate kah? Atau karmic relationship? Dan very soon. Dan juga disini ada. This could be the one. Oh. Ini dia. Ace of cups-nya. Ya. Jadi ada keinginan kamu disini untuk bertemu dengan seseorang yang ada kaitannya dengan karmic, soulmate, atau twin flame-nya kamu ya. Kamu udah kenal disini. Tapi sepertinya ada penundaan, gak ketemu ya. Udah lama gak ketemu. Apakah pertemuan ini bisa terwujudkan atau enggak? Ya. Komunikasi mungkin ada. Tetapi situasinya melihat kondisi dari kamu. Oke. Disini ada past life relationship. Kamu terhubung. Dengan seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu di masa sebelumnya. Dan ini sangat deket-deket banget ya. Dan ini segera. Jadi ini juga adalah energi yang mengatakan kamu akan bertemu dengan orang ini tapi pertemuannya singkat. Oke. Ketemu dalam flirty dan kemudian kembali ke dunia masing-masing ya. Jadi ini terparti relationship sih. Saya lihat. Jika kamu memilikinya maka bisa saja dia akan menghubungi kamu atau kamu yang akan menghubungi dia disini. Berkomunikasi. Dengan harapan kamu bisa menghibur diri kamu. Bertemu dengan dia. Dia adalah energi healing untuk kamu. Karena disini kamu berada dalam hubungan yang kamu rasakan membosankan. Atau kamu rasakan disini memberikan kesempatan kepada pasangan kamu yang hubungannya sangat-sangat monoton. Oke. Sehingga tidak ada hal-hal yang seperti adventure lagi ya. Semua monoton. Biasa saja. Hari-hari seperti itu saja. Jadi kamu menginginkan sesuatu yang berbeda dan ini saya lihat kamu cari dengan terparti. Ya. Tapi tidak semua juga. Virgo disini terhubungan dengan terpartinya ya. Namun apabila disini ada maka dia datang ya. Komunikasi terjalin kembali saya lihat disini. Tapi kalau di masa sebelumnya kamu tidak punya terparti ya tidak. Karena sebenarnya disini ada hal-hal di dalam fikiran kamu. Di dalam alam bawah sadar kamu. Yang membuat kamu merasa terjebak dalam situasi penat dan benar-benar jenuh ini kamu disini ya. Kamu ingin relaksasi untuk bisa memfleksibelkan kembali pikiran kamu yang jenuh. Menemukan kembali inspirasi baru disini. Oke. Ya Virgo. Jadi dalam Mercury Retrograde ini terkait dengan diri kamu sendiri dan juga keuangan. Ya. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan keuangan. Misalnya penjualan rumah atau penjualan apa gitu ya. Dan kamu mendapatkan uang ini. Pastikan uang ini tidak digantung ya. Jadi sudah kamu pegang seluruhnya. Kamu katakan deal. Oke. Dan kamu simpan sebaik-baiknya. Karena kalau nilai uang ini hanya di atas angin. Bisa saja nanti jika terlalu lama digantung. Atau terlalu lama disini ditawar-menawar atau bagaimana ya. Maka setelah Mercury nantinya normal kembali setelah 20 Oktober. Ini bisa hilang atau gagal ya. Jadi ketika kamu ngerasa deal. Oke. Ambil. Simpan. Oke. Kaji kembali ya. Hal-hal disini. Mungkin ada juga yang jika kamu memiliki anak. Ada hal-hal yang harus kamu bicarakan dengan anak disini. Membicarakan tentang pendidikannya atau persiapannya disini. Kamu akan menghabiskan waktu bersama dengan dia juga. Untuk maksud saya dia ini anak kamu jika memiliki anak ya. Karena dia disini dalam pendidikan awal ya. Butuh pendampingan disini ada. Saya lihat. Oke. Saya pikir cukup sampai disini ya. Virgo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, share. Apalagi yang baru bergabung ya. Jika ingin personal reading berbayar, lihat pada deskripsi. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya dan di video lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye.